Halo teman-teman otokars, kali ini kita bakal rombak dan bongkar banyak banget bagian-bagian di mobil Daihatsu All Newterious ini untuk kita bikin tambah upgrade, tambah keren dan tambah kekinian pastinya diantaranya head unit standarnya mau kita upgrade ke Android Gahar yang sudah dilengkapi kamera depan belakang yang bisa mode rekam juga terus spionnya mau kita upgrade ke spion lipat otomatis kaca filmnya kita upgrade ke kaca film premium dengan teknologi penolakan panas yang cukup tinggi dan tambahin beberapa audio dan lain-lainnya juga Terima kasih telah menonton! kita langsung mulai aja ke proses pekerjaan pertama, kita ke bagian depannya dulu disini kita upgrade juga untuk di bagian fog lampnya karena bawahnya ini belum ada fog lampnya kita pasangin set fog lamp berikut dengan dudukan atau covernya untuk cover atau dudukannya ini kita pakai warna hitam dan untuk lampunya kita pakai lampu LED atau bohlam LED premium 3 warna yang nyalanya lebih terang tapi wattnya tetap lebih rendah nah ini adalah tambahan aplikasi tombol untuk si fog lampnya dan spion retractnya nanti yang bakal kita pasang di depan supir ini lanjut kita ada pemasangan beberapa variasi tempelan juga ini kita pasang variasi silpes samping modelnya lah dan ini kita pasang di bagian bawah empat pintu samping lalu kita pasang juga outer handle warna hitam drop di bagian empat handle pintu sampingnya juga dan sudah kita pasang tank cover di bagian tanky bensinnya door guard di bagian empat tujung pintu sampingnya juga dan variasi garnish atau list lampu headlamp dan bagian stop lampnya dengan warna yang sama juga yaitu warna hitam drop untuk di audionya kita sudah upgrade speaker pintu depan bawahnya ke speaker split seperti yang sudah dilengkapi speaker kecil atau tweeter dan dua crossover untuk penyaringan suara jadi dijamin suara audio speaker nya atau suara vokalnya dia lebih jernih dan lebih keluar pastinya dan kita juga sudah tambahin audio bass to volume sebagai untuk menaikkan frekuensi atau suara bassnya biar lebih keluar dan jadi ada jedak geduknya gitu ya guys dia juga bisa disetting sesuai keinginan jadi selain suara audionya lebih kerasa juga pasti lebih enak ya guys dia juga bentuknya simple dan gak makan banyak tempat karena disimpannya itu di bagian bawah jok sekarang kita ke pengejaan di bagian kaca filmnya nah untuk kaca film yang kita pakai ini dari kaca film premium yang terkenal paling hitam pekat dengan teknologi penolakan panas yang cukup tinggi atau infrared rejection yaitu dari solar guard yang seri black phantom kaca film paling hitam pekat sedunia dan ini kita pasang full dari bagian depan samping sampai belakang nah untuk kegelapan yang tersedia jadi untuk kaca film solar guard seri black phantom ini dia ada kegelapan 40% dengan tolak panas atau infrared rejection nya itu 94 lebih dingin dan ada kegelapan 60% dengan tolak panas atau infrared rejection nya itu 95% lebih dingin ya guys dan yang paling gelap itu di kegelapan 80% dengan tolak panas atau infrared rejection 96% lebih dingin ya guys keunggulan dari kaca film solar guard seri black phantom ini tuh dia itu keunggulannya dari luar lebih gelap dan dalam lebih terang jadi itu bener-bener bagus banget ya guys dan pemasangan kaca filmnya sudah selesai sekarang kita mau tes untuk retrek nya dulu nah jadi tombolnya ini tuh berfungsi untuk buka tutup otomatisnya dan tombol alarmnya untuk tutup spion dari jarak jauh dan ketika spion dalam keadaan melipat atau tertutup kita nyalakan mobilnya atau remote nya dia bisa langsung otomatis membuka sendiri keren ya jadi gak usah susah-susah buka tutup spion manual pakai tangan saat kita nanti kalau lagi arjen atau diganggang sempit nah untuk fog lampnya ini seperti ini tampilannya lampunya juga sudah lebih terang ini tuh warnanya juga ada tiga jadi dia ada warna putih warna putihnya itu bener-bener bagus banget dan lebih kelihatan lebih mewah terus ada lampunya warna kuning pekat jadi dia tuh kuningnya bener-bener kuning banget dan itu bagus banget untuk di cuaca hujan atau saat ada kabut ya guys jadi itu bener-bener bagus banget dan satu lagi itu warna semu putih jadi dia tuh putih tapi agak kuning gitu dan ini juga bisa dipakai saat kabut atau saat hujan juga ya guys jadi itu bener-bener keren banget dengan kualitas yang premium dan teriga warna oh iya kita juga sudah pasangin juga lampu di bagian spoilernya dengan variasi tulisan terios ini juga sebelumnya belum ada variasi lampunya ya guys dan untuk tipe head unitnya Android gantiannya juga sudah terpasang berikut frame khususnya atau EMnya jadi tampilannya sudah model pas atau EM dan dia tuh bener-bener sudah pit ya guys jadi bener-bener gak ada jeda dan lebih rapi banget untuk layarnya dia sudah 9 inch dan sudah dengan kualitas layar yang IPS atau sudah support memuat gambar atau video yang kualitasnya itu full HD jadi video atau gambar yang dihasilkan pasti tetap jernih dilihat dari sisi manapun dia gak blur atau gak pecah dan untuk kualitas kameranya juga ini tuh sudah bener-bener bagus dan kebetulan itu yang premium di VR jadi dia tuh kameranya depan belakang dengan kualitas high definition jadi dia resolusi gambarnya udah 1080 jadi itu bener-bener udah lebih bagus dan lebih germing ya guys terus juga keunggulannya dia bisa mode rekam atau udah kayak di VR gitu jadi dia bisa merekam untuk kamera depan belakangnya ya guys nah untuk fitur aplikasi di dalamnya jadi dia tuh udah kayak handphone dalamnya udah ada aplikasi YouTube Spotify, ada Google Map, ada Play Store juga untuk download aplikasi yang kita butuhin terus juga untuk datanya kita bisa langsung nyalain wifi atau hotspot petering ke handphone kita nah untuk RAM atau ruang penyimpanannya jadi untuk yang premium ini ini ruang penyimpanannya itu 6x64 dan sudah bisa support Bluetooth dan USB juga udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga ini gimana keren kan nah jadi semua pemasangan di mobilnya juga sudah selesai semua dan si kaca filmnya juga ini terlihat lebih hitam pekat juga ya nah gimana tertarik juga mobilnya jadi makin keren dan upgrade kayak gini itu boleh banget ya guys nih buat kalian yang pengen upgrade kayak di mobil Uniterious ini itu bisa banget karena semua variasi yang kita pasang di mobil Uniterious ini juga tersedia untuk tipe mobil lain juga yang pasti dengan kualitas yang super premium dan dijamin 100% original bergaransi resmi dan pemasangan sudah dilakukan oleh ahlinya jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau upgrade atau mau pemasangan kalian bisa langsung datang aja ke toko kita Utokas Kuwakarta atau buat kalian yang mau tanya-tanya dulu boleh banget bisa langsung hubungi ke nomor kontak atau sosial-sosial media kita yang tertera nah untuk yang di luar kota kalian jangan ragu buat mampir ke toko kita karena sudah banyak juga tamu dari luar kota yang sudah pemasangan di toko kita oke terima kasih buat kalian yang udah setia ikutin konten-konten kita sampai jumpa di konten-konten kita yang lainnya terakhir jangan lupa mampir dan jangan lupa subscribe ya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax